PANEN Musim panen kembang kol akan segera tiba. Para petani desa Mojorejo, Kabupaten Rejang, Lebong, Bengkulu, bersiap memetik hasil jerih payahnya menanam serta merawat kebun selama beberapa bulan. Salah satunya Rustam. Ia menyambut masa panen kali ini dengan hati gembira. Pasalnya, harga jual kembang kol kali ini dipastikan lebih tinggi dibanding masa panen sebelumnya. Ia pun sudah memperkirakan pendapatan yang akan dikantongi. Bila harga jual kembang kol sedang tinggi, 10 ton kembang kol milik Rustam bisa terjual seharga 15 juta rupiah. Artinya, Rustam untung berlipat dari modal tanamnya sebesar 3 juta rupiah. Itu pedagang, pedagang datang ke kebun kita, ada anak buahnya kan motong kan, kita terima bersih gitu. 1.500 dia di kebun gitu, tidak dijual ke pasar enggak gitu. Jadi Bapak terima langsung bersih di kebun? Iya, 1.500 gitu. Yang repot dengan angkutan juga pedagang ya? Iya, pedagang yang nanggung. Kita setahunya 1.500 dia motong di kebun gitu kan. Itu menguntungkan enggak Pak? Ya, cukup menguntungkan. Rejang Lebong terletak di ketinggian 600 hingga 733 meter di atas permukaan laut. Tak heran jika potensi sektor perkebunan sayuran di tempat ini terbilang besar. Sawi, kubis, terong, tomat, wortel, dan daun bawang menjadi komoditas andalan perkebunan Rejang Lebong. Sejak lama, berbagai jenis sayuran ini banyak dikirim ke daerah lain lewat jasa penampung. Darno adalah salah satu penampung sayuran di kecamatan Selupur Rejang. Ia tidak hanya memasok sayuran untuk daerah Bengkulu saja. Hasil bumi Rejang Lebong juga ia kirim sampai Palembang dan Bangka Belitung. Keberadaan para penampung sayuran sangat penting bagi para petani setempat. Atas perannya, berbagai sayuran dari kebun-kebun rakyat bisa sampai ke tangan konsumen. Celakanya, petani sering tidak berdaya terkait harga beli yang ditentukan penampung. Bayar 2-1, 2 ambil baru bayar 1. Itu yang ini sudah berjalan lama. Dan ini memang petani kadang-kadang berada di pihak yang dirugikan. Sepanjang tahun 2008, Kabupaten Rejang Lebong memproduksi lebih dari 4.700.000 kuintal sayur dan buah-buahan. Kubis tercatat sebagai sayuran yang paling banyak diproduksi dengan jumlah mencapai 1.200.000 kuintal. Sedangkan di tahun 2009, produksi sayuran Kabupaten Rejang Lebong justru mengalami penurunan. Total hasil produksinya hanya mencapai setengah dari tahun 2008. 60% sayuran dari Rejang Lebong dikirim ke daerah Sumatera Selatan. Sisanya, memenuhi kebutuhan sayuran di provinsi lain sekitar Bengkulu. Dari Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, Oto Ferdinand melaporkan untuk Kompas TV.